Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah ini ada Bapak RW kita juga ini ada Bapak Hasan berbiru-biru ya PRW Palurah data ini ada Bapak RT kita, Bapak RT 02, Bapak Adi Priyadni, Kumada Mang Alhamdulillah jangan aku orang Bandung tak pandai pula bahasa Sunda ya kan lahir di Bandung aduh cemanya pula tuh ada Ustaz Sultan ternyata disini Ya Allah, orang paling ganteng di BRB ini kayaknya Ustaz Sultan Caniago juga? ya, Ustaz Sultan Caniago dari pekan tahun apa Sultan Bagindo Sultan Asep tenang aja dulu, ini saya mau meremeh seberopo laksanaan kegiatan di Seromiraj ini dari seluruh panitia sudah mempersiapkan secara maksimal tanpa merupakan prokes ya atau disebut dengan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kota Batang agar tetap menjaga stabilisasi 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 ngomong sosok bahasa Inggris ya kan tapi agak kikok gitu stabilan supaya berjalannya kegiatan acara ini tetap masih dalam koridor aman dengan mengedepankan protokol kesehatan dan kegiatan ini pun kegiatan acara Seromiraj ini pun didukung oleh pengurus lingkungan toko masyarakat toko agama dan seluruh warga masyarakat yang ada di Rumahan Batu Ajo Lohbertua Alhamdulillah begitu megahnya kegiatan ini dan seluruh warga masyarakat antusias dan persiapan dari ibu ibu majelis talim untuk menampilkan hadrohnya ya hadroh atau gimana tim rebana dan untuk anak-anak TPK nya udah siap-siap juga disana untuk menampilkan beberapa penampilan sholawatan karena di dalam peringatan isramiraj ini harus membanyakan membaca sholawat mudah-mudahan dengan dengan kita senantiasa membacakan sholawat kepada baginda nabi di kelak di Yomel Qiyamah kita mendapatkan Shafa'atul Usma dari baginda Rasulullah sholawat dan alhamdulillah disini juga ada desainer kita Bapak mawazan rezeki desainer desainer masjid kita ini alhamdulillah beliau selalu hadir mudah-mudahan diberikan kesehatan diberikan keselamatan segera diberikan berkomongan intinya itu mudah-mudahan ya amin oke teman-teman kita tunggu sejenak ya sambil menunggu Ustadznya beliau mungkin masih dalam perjalanan ya saya lupa nih teman-teman sambil menonton jangan lupa like and subscribe-nya ya teman-teman untuk mendukung channel ini terus berkembang dan makin semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru dari channel Hadi Official Channel yang sudah subscribe yang sudah like saya ucapkan terima kasih jajakumullah sangat jajak dan jawab dari tim sonnya sudah disiapkan ada bapak RT kita disana yang selalu siap memantau kegiatan ini tetap menjaga protokol kesehatan emang BRBN di taat ya taat peraturan siap dipaksin mau dipaksin kenapa nggak mau nggak mau dipodoh-bodohin sekarang sudah mau ini dipaksin tidak mau eh macam mana Pak RT nggak mau dipaksin mau dipaksin ya waksin RTE dulu jempol hahaha hahaha kamipun di PT gitu enggak Oh ada Papanasehat ternyata di sini apa kabar sehat Papanasehat Masya Allah kita berjumpa kembali nih dengan Bapak penasehat kita Bapak Darto eh mudah-mudahan senantiasa yang diberikan kesehatan amin karena beliau selalu mensupport segala kegiatan apapun yang dilaksanakan di perumahan ini papel khususnya kegiatan keagamaan di Masjid Al-Hidayah kenapa ini pas Wigan nonton loh dengan juga dengan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita lihat langsung kita Bapak sekretaris semangat yang sudah membuka kegiatan Yasser Merajimi subhanallah zi ashrid al-adhi ya jaylamin al-majidil harumi ilal majidil akshal lazi warokna hauladhu binuriya hu min ariyaratilang minahul wasami'ul basi'il as-salatu wassalamu ala akumil nabi wa ashra'ulandursalim muhammadin al-qo'il yang kami hormati Ketua BKM Masjidah Hidayah Bapak Asef Surman beserta jajarannya yang akan membanggakan Ketua BKM Masjidah Hidayah Bapak Adi kemudian yang kami hormati Bapak Ketua RW 22 Sungai Langke Bapak Hasan beserta jajarannya yang kami hormati pengundangan diantaranya Bapak Nurat Bapak Sektur Bapak Ketua NKM beserta para kurnia yang kami hormati Bapak anggota DPRD Kota Batang fraksi TKS yaitu Bapak Muhammad Cepi yang masih kita nantikan hari-hari-hari yang kami menggunakan tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemuda berhadiri Bapak-bapak ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang kami cintai adalah merupakan mendalam syukur kita yang utama setelah kita mengucapkan kelima Alhamdulillah Alhamdulillah Darul Alamin sebagai ungkapan puja-pujia syukur kita kekirap Allah subhanahu wa ta'ala turun yang senantiasa memberikan kita rahmat nikmat kesiapan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara yang kenapa ini duduknya disini tolong diisi dalam acara terhadap biar biar nampak penuh ayo ayo PRT diisi aja sekalian biar penuh dan adalah merupakan apa-apa PRT ada panitia yang ngurusin terhadapkan kita mengandungkan selawan penghormat maksudnya 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 biar biar nampak penuh jangan pengawalan jangan saya disini aja perangkat acara kami kemas sebagai berikut acara yang pertama yaitu pembacaan aduh ketua pembangunan yang kami mendapatkan kepada Ustadz A.P. Herman kemudian acara yang kedua lantuan Naya Suci kami mendapatkan kepada Ibu Sunfi selanjutnya acara yang ketiga penampilan hadro dari anak-anak didik DPQ Masjid Al-Hudaya acara yang keempat senandung nasib yang akan dibawakan oleh remaja majid acara yang kelima sambutan diantaranya sambutan dari ketua BAB yang selanjutnya sambutan dari ketua RW 22 Sungai Langkai kemudian disambung dengan sambutan Bapak Lura Sungai Langkai atau nanti yang mewakili yang selanjutnya sambutan tamu kehormatan angkota DPRD Kota Batam dan acara yang berangkat acara itu yaitu seramah agama oleh Al-Ustadz Abu Syarif Janiadu dirangi dengan doa dan penutup kemudian acara kita tutup dengan makan bersama baik bapak ibu sekalian menginjau acara pertama pembacaan Surat Al-Fatihah yang akan dibanding oleh Ustadz Bapak Asensi Urman kepada DPRD silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Tuh Bapak Erwe yang dinunyakan Bapak RAPRT para topok masyarakat Kepungagama kesempatan anak-anakku yang berpucingkai jaman kompilis mawakilis yang warga PRD yang terima kasih agar acara yang sangat goda ini berkati-kati Hai demikian tadi hujan serata pateha mudah-mudahan dapat melancarkan acara pada malam hari ini menginjam acara selanjutnya yaitu lantunan layar suju Al-Quran yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Ibu Silvi kepada Ibu Silvi Bintar silakan terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Allah Bismillah Allah Subhanallah Allah 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 langsung langsung nggak apa-apa saya yang jamin kok kenang ya kan panitia saya bukan panitia hai 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 ini mau luaranya bagus salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih diri terbagi mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dan yang gak punya istri punya pabendara nih terima kasih akhirnya sekalian acara selanjutnya maka hari kita sebut penampilan badro oleh anak-anak didik kepada anak-anak bisa bersiap-siap didinya aduh ameka tempoye eh ameka sorot kurang eh tak awas itu nah gitu sing akur hari jeng lancek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Sallu alaih Gak cinta pada roh soalnya ini Gak ada yang salah 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 Selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Semangat 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 Ya Rasulullah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Dari Kejuar Bapak Ibu Osta Abu Syarif Dari aku hanya pula Sudah hari KSU Selamat datang Bapak Ibu Assalamualaikum Baik Acara selanjutnya sebagai tanda Terima kasih Bahwa Di balik acara ini Ada sesungguh pihak Yang mencupot bekerjasama Saling membahu Jika acara ini dapat terlaksana Dengan baik Sebagai tanda terima kasih Mahkamah Nijia akan mengkomodir sambutan Di antaranya Yang pertama bisa sambutan Yang akan disampaikan oleh Ketua BAPI Yang diwakilkan oleh Ketua BKM Bapak Asyik Lerman Kepada Bapak Asyik Lerman Waktu dan tempat di tersendiri Sampai lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Puji syukur Mari kita sama-sama panjatkan Ketua Allah SWT Yang Maha Bapakuri Yang telah memberikan pelbagai kenimatan Kepada kita semua Khususnya warga perumahan BRB Tahap 1 Sehingga atas Maghbirah Mauna Dan perlindungan Allah SWT Kita dengan sukses bisa melaksanakan Kegiatan Nabi Muhammad Setahun lebih Para jemaah Para sahabat Kita tidak bisa melaksanakan Kegiatan apa-apa Yang dimiliki Kegiatan Apatah Dewan Bapak Muhammad Sapa ini Yang memilihkan Al-Mukarram Wasat Abu Syahid Sariqah Yang sudah tidak asing lagi Untuk warga BRB Beliau sering mengisi Tauhsia Ibu-ibu Masjid Sariqah Renggan Para pengurus Tamir Masjid Al-Hidayah Yang dihormati Allah SWT Para tokoh agama Para tokoh masyarakat Al-Ustaz Al-Satiq Anak-anakku yang berpercintai Dan paling utama adalah Ibu-ibu Masjid Sariqah Yang tanpa kehadiran Tanpa kipra beliau Kita tidak bisa menikmati Juhan yang Tuhan di atas malam ini Hadirin yang dihormati Allah SWT 14 abad yang melalui Kejadian ini sangat luar biasa Yang insya Allah oleh Al-Mukarram Nanti akan dijelaskan Bagaimana Perjalanan Rasulullah Yang irasional Yang diluar kenalan Diluar ilmu pengetahuan Bayangkan Perjalanan Dan Mekah Kemesid Aksu di Palestina Dengan jumlah 1.500 km lebih Yang sangat panas Mungkin para bapak Kalau sudah mengincakkan gakinya Betapa panas Di Madinah itu Para hadirin Yang dingin mungkin jam 2 aja Ketika apalagi kita duduk di Raudung Itulah dingin 40 hari 40 malam Perjalanan dengan punta Namun Allah Dengan segala kekuasaan Allah SWT Hanya beberapa saat lagi Makanya dalam Surat Allah Allah Membuka dengan kalimat Subhanallah Ingat Ketika Allah Membuka dengan kata-kata Subhanallah Itu adalah sesuatu Yang sangat Luar biasa Untuk itu Insya Allah Kalian Anak-anak Nanti dengarkan Tausia yang akan Dibacakan Yang akan Didengarkan oleh Guru kita Terima kasih Ustaz Terhadir Di Masjid kami yang sangat Terkenaan ini Tahun lalu Kami mengundang Ustaz Bertepakan dengan Pandemi COVID-19 Dengan segala Dukatan hati kami Mungkin Mudah-mudah Ini adalah Peliburan Sekali lagi Terima kasih Pada seluruh Wanitia yang Tidak bisa Kami sedang Satu persatu Mudah-mudahan Allah Membalas Jajakum Wahu Khairun Kasyur Amin Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Oleh Ketua Terwil 22 Sungai Langkai Kepada Bapak Hasan Wakturan Tempat Kami bersihak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Surah Al-Ambiyyani Warahmatullahi Waala Alihi Wasabi Ajimain Ahmad Badu Yang kami Hormati Bapak Anggota DPRD Kota Batam Bapak Mawad Syafi'i Yang telah Hadir Di tengah-tengah Kami Yang kami Hormati Bapak Ustaz Namin Bapak Ustaz Abu Yasid Nyanyago Yang kami Hormati Bapak Imam Masjid Ketua Masjid Serta perangkat Masjid Yang kami Hormati Bapak Ketua RT1 Bapak Yudi Yang kami Hormati Bapak Ketua RT2 Bapak Adi Priyakna Yang kami Hormati Bapak Ketua RT3 Bapak Muhammad Aksa Dan Rekan-rekan Perangkat RWY22 Yang kami Banggakan Serta Bapak Bapak Dan Ibu-ibu Anak-anak Kami Muslimin Dan Muslimat Yang telah Meluangkan Waktu Buna Hadir Dalam Berangka Memperingati Esok Walmi Erat Di Perumahan Batu Haji Riau Bertua Majid Al-Hidayah Kami Pembangunan Pembangunan Masjid Al-Hidayah Bisa Kita Laksanakan Dengan Lancar Amin Bapak Ibu Yang kami Hormati Pertama kali Pak Ini kami Melaksanakan Esraudan Mi'rat Setelah Satu tahun Lalu Pakung Dikarenakan Covid-19 Dan juga Pertama kali Juga PHBI Mengundang Anggota DPRD Kota Batang Sebelumnya Belum pernah Ada Pak Jadi Suatu Kehormatan Bagi kami Khususnya Perumahan Batu Haji Riau Bertua Yang telah Sempat Sadir Di tengah-tengah Kami Inilah Suatu Kebanggaan Bagi kami Mudah-mudahan Selaturahmi Ini Akan kami Teruskan Di masa Yang akan Asal Satu Kehormatan Lagi Kami Memohon Dengan Bapak Anggota Dewan Kami Juga Rencana Besok Pagi Akan Mengadakan Gorok Angbar Di Jalan Utama Dalam Langkah Proyek Percepatan PIK Bersama LPM Keluran Pengelangkai Jadi Kami Mohon Kesediaan Bapak Muhammad Sabehi Untuk Bersama-sama Dengan Kami Untuk Melaksanakan Kota Goyang Angbar Tersebut Mungkin Ini Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Mohon Maaf Apabila Masih Ada Kekurangan Penyambutan Kami Yang Belum Memadai Karena Beginilah Kondisi Perumahan Kami Adanya Saat Ini Demikian Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Khabibina Wasafi'ina Wa Mawlana Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Waala Alihi Wasawbihi Wa Manjuludih Wa Manda'a Bidawatihi Ilha Yawmil Qiyamah Rabbi Surahli Saudari Wayasyirli Amri Wa Alub Ubudata Amir Lisan Yaptuhu Fali Amma Ba'duh Yang sama-sama kita hormati Kita banggakan Bapak Hasan Selaku Ketua RW 22 Perumahan Bapak Al-Jirio bertuah Beserta seluruh Perangkat RT Tokoh agama Tokoh masyarakat Juga Bapak Ketua DKM Bapak Masjid Bapak Asek Juga Ustaz kita Pertama kita pada malam hari ini Ibu-ibu Maju Staling Ibu-ibu Pekata Ibu-ibu Pekata Maju Staling Pekata Ya semua Adik-adik kita semua Yang Cusat dari Humbang Kelar Yang juga disebut nama Pohon Pinang Si Pohon Jati Nah ibu gak jawab ibu Cakep gitu bu Cakep Cakup Semangat Ulang bu ya Iya Pohon Pinang Si Pohon Jati Cakep Pohon ditanam Bapak Merdua Asik Masuk Pekat Alangkah senang Rasa di hati Bisa berjumpa warga Di pasun perumahan Batu Aji Riyo Berdua Dalam Merangkah Deringati Israq Wal-mi'ran Semoga Dengan Pertemuan ini Kita mendapatkan Banyak Iblom Pelajaran Hikmah Menanggirkan Disopeng oleh Ustaz kita Pertahui Dari aku Satu lagi Panteng Beringat Otabatang Bandar Madani Asik Sudah Terkenal Sejak dahulu Semoga Dengan Pengajian Ini Terkecilan Sehat Selalu Amin Oke Ibu Saya hormati Kata Bofata Tidak Kenal Maka Tak Dipili Ibu Tidak Sayang Ibu Tidak Tidak Terkeluar Seterusnya Ijin Perkenalkan Ibu Muhammad Sabe Tinggal Di Suruh Bumis Sakina Bang Bu Tau Bu Bumis Sakina Gimana Bu Barelang Sumpang Barelang di lapas atau penjara bukan disitunya bumi masuknya depannya ada tuan-tuan nanti masuk di bumi saksina bukan masuk penjaranya masuk rumahnya disana kami sebelum menjadi wakil ayat ini sama seperti PRW kami juga adalah mantang PRW disana di bumi saksina di rumah bumi saksina di sini berapa? 200? 200 aneh kurang lebih setengah dari sini disana kami mengabdi di bumi saksina Alhamdulillah pada tahun kemarin pertama kami diamani masyarakat kota Batam khususnya ada pesa dulung di enam pelurahan pembesi si binti selangkai di pulung kota di pulung kota selangkai di pulung rahan menjadi salah satu dari 50 50 anggota DPRD di pulung kota Batam di pulung kota Batam lebih dekat lebih dekat lebih rapat lebih mesra kita angkat bagi kota besar kami bagian daripada masyarakat kota Batam juga bagian daripada masyarakat di Pak Suhaji Pak Suhaji di pulung kota Batam di pulung kota Batam Hai kita berupaya menjadi bagian kontributor memberikan manfaat dan penasaran di rumah atas aja Pertuanya Amin tapi taruhnya selanjutnya nah bapak-ibu saya hormati kami ini juga punya dan aspirasi Bapak-Ibu namanya Evovier elektronik kuah-kuah pikiran BPD Kota Batam jadi baru sampaikan pika itu pika terbagi daripada dana BPD Kota Batam sebesar 1,7 miliar masing-masing kelurahan kami dimanapun kami komisi berada angkota jaman punya dan aspirasi 2 miliar berbagi dengan masyarakat dikapil dinam kelurahan tadi sesuai dengan sekolah prioritas mana yang masyarakat butuhkan kami alokasikan tapi menjadi perintah masyarakat kepada kami kemudahan dengan kita semakin sering kentas komunikasi berkoordinasi kita kapan-kapan ternyata seni reses Amin bisa secara formil menang aspirasi masyarakat di perumahan Batu Aji Riong Pertua ini Bapak-Ibu saya hormati saya juga mohon maaf tidak bisa berlama-lama saya ingin menghadapi saya Ustadz pencerahan Ustadz semangkan anda agenda berikutnya ini Pak Issa Indah sama dengan selangkai jadi saya langsung mau izin PRW Bapak-Bapak semua Bibi semua langsung izin pamit nanti ketemputan ini mungkin demikian saya sampaikan semoga ada manfaatnya semoga berhubungan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi ini sekalian demikian tadi sambutan oleh Bapak Muhammad Syafirin aku tadi berarti kota batang dari fraksi yang beliau langsung mohon diri karena ada kebijakan lain-lain baik kita menginjak acara yang kekenap acara selanjutnya yaitu acara ini kita akan mendengarkan taujiyah seramah agama seputar kisro dan mirot dan kita mengambil tema memetik hikmah perjalanan kisro dan mirot berhadir menengah-tengah kita mari kita sambut Al-Ustadz Abu Syaid jadi lagi kepada beliau waktu dan tempat di persidangan salah ya silahkan silahkan ada youtuber disini Aduh youtuber nih youtuber kondang youtuber BRB Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hebatnya datang ke perumahan BRB ini adalah Kalau biasanya ustaz ceramah dulu baru dikasih amplop Tapi di BRB ustaz belum ceramah Amplop sudah dibagi Ini hak siapa? Anak-anak ustaz, anak-anak kami yang ikut pengajian malam ini Akan dapat hadiah Anak-anak coba duduk bikin barisan anak-anak disini Ustaz tak suka, ustaz ceramah lalu ada yang berlalu-lalang Bedakan pengajian dengan pasar kaget Anak-anak di depan, depan-depan Anak-anak disini Anak-anak di depan Yang perempuan tetap ke belakang Yang perempuan di barisan Lagi-lagi Mungkin bapak agak baju sikit ke depan pak Biar anak-anak perempuan disitu Yang perempuan bikin softnya yang rapi Yang lagi-lagi sampai sini Sampai situ Cepat Amplopnya gak tanggung-tanggung nih banyak Tepat lagi Agak-agak isi 200 ribu ada-ada Ini kuncinya apa? Kuncinya Pakai hp bapak aja dulu deh Saya siaran langsung Enggak, pakai hp Baik Masih ada anak-anak di belakang? Sudah semua? Itu masih ada dua Gabung sini nak Yang ingin dapat Amplop malam ini Hadiahnya akan bawa pulang Duduk Syarat anak-anak akan dapat hadiah malam ini Tiga Dengar baik-baik Yang pertama Duduknya yang paling rapi Yang kedua Suaranya yang paling rapi Suaranya yang paling rapi Sudah lima tahun ceramah di Batang yang kedua apa syaratnya suaranya yang paling buang sudutnya yang paling rapi suaranya yang paling buang yang ketiga simak tausiyah baik-baik nanti di ujung tausiyah ada penyuduk Ustadz bertanya anak-anak yang dapat jawabannya angkat tangan maju ke depan naik mimbar naik panggung bawa hadiahnya pulang siap dimulai dari sekalang tak ada lagi yang noleh kanan noleh kiri ngobrol kanan ngobrol kiri gak ada yang ngobrol yang mencubit-cubit kawan dapat pun nanti dia jawabannya Ustadz tak bagi hendirnya syarat yang pertama duduk rapi syarat yang kedua suaranya tenang syarat yang ketiga dengarkan terus ya nanti jauh tutupnya bersyukur kita kepada Allah malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamein bersulawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli'ana sayyidina Muhammad hadiahnya Ustadz sempat dulu ya Insyaallah putar lagi dibagi pertama yang kita hormati malam hari ini adalah orang-orang ayah anda ayah anda kita bunda-ibunda kami makmak kami yang datang malam hari ini kami menghormati dan muliakan kemudian yang kita hormati dan muliakan Pak RW kita yang hadir beserta Pak RT-Pak RT yang juga ikut datang kemudian yang kita hormati dan muliakan Ketua Masjid Al-Hidayat beserta perangkat-perangkat kemudian yang kita hormati dan muliakan Alim Ulama Ninya Mama Cadiak Pandai suluh bendang dalam kemudian ibu-ibu yang juga ramai datang malam hari ini di sini ada juga orang Minang Allah ini kecil tak tersebut nama besar tak pula terhimbau gelarnya Insyaallah semua yang hadir malam hari ini sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah siapa orang yang melewati suatu jalan untuk mencari ilmu maka nanti di akhirat Allah mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam syurga Amin yang datang malam hari ini semuanya adalah calon-calon penghuni syurga Amin Ya Allah Amin Ya Rabbal yang kedua surat al-Zumar ayat 73 apa kata Allah dalam Quran apa artinya tuh Pak Ustaz orang-orang yang takut kepada Allah orang-orang yang cinta kepada Allah orang-orang yang melakukan apa yang Allah suruh menghentikan apa yang Allah tak suka, orang-orang seperti ini, nanti datang masanya di hari kiamat di akhirat, ilal jannah dibawa masuk oleh Allah ke dalam syurga, sumarok dengan rombongan rombongan masing-masing Bapak Ibu, kita masuk syurga itu sendiri-sendiri atau ramai-ramai ramai kalau masih ada yang menduga masuk syurga itu kan sendiri-sendiri Pak Ustaz cukuplah ayat ini yang menjawab sumarok dengan rombongan-rombongan masing-masing artinya apa? masuk syurga ramai-ramai maka malam hari ini alimul ghaibi was syahadah Allah ma'atau apa yang kita tampakkan Allah ma'atau apa yang berbisik-bisik di hati, yang tersembunyi Allah tahu yang ditampakkan apa lagi maknanya malam hari ini kita dalam pengawasan Allah malam hari ini kita disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah maka kita berdoa kepada Allah ya Rabb jadikan kami satu di antara rombongan itu nanti maka datang masanya di hari kiamat Bapak Ibu dipanggillah kita oleh Allah dipanggil oleh malaikat Allah berikutnya yang akan masuk ke dalam syurga jamaah perumahan BRB amin ya Rabbim amin takbir Allah yang paling di depan nanti siapa Pak Ustaz Pak Erwillah pokoknya bukan masalah siapa di depan siapa di tengah siapa di belakang yang jadi masalah adalah kalau kita tak ada mesok dalam rombongan tapi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini Insya Allah ada nanti dalam rombongan berbaris untuk masuk ke dalam syurga Allah amin ya Rabbim amin ya Rabbim kita doakan yang hadir malam hari ini kalau anak-anak doanya jelas Rabbana hablana minas solihin jadikan anak-anak kami yang hadir ini ya Allah anak-anak yang soleh dan solihah amin ya Rabbim kalau untuk bapak-bapak ini apa doanya Pak Ustaz ya Allah jadikan bapak-bapak ini suami-suami yang lembut kepada istrinya amin dan membawa pulang ke rumah hanya yang halal-halal saja amin ya Rabbim kalau ibu-ibu apa doanya Pak Ustaz Insya Allah yang datang malam hari ini istri-istri yang solihah ibu-ibu yang terbaik bagi anak-anaknya mendidik anak-anaknya dalam Al-Quran mendidik anaknya dalam syariat Islam agar anaknya nanti punya akhlak yang mulia amin ya Rabbim amin bapak-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimana-mana kalau ada Ustaz dibuatkan balihu spanduk foto di luar seperti itu foto di dalam sama ini hebatnya BRB saya tadi sedang nyetir nampak foto saya di gerbang beda dengan foto ini inilah kreatifnya bapak-ibu di BRB ini saya bawa cerita ini nanti ke tempat yang lain yang lain tak kreatif BRB orang bercetakan orang iklan dia lah pakai jubah hitam di sini pakai jubah putih bapak-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita doakan juga siapa bapak-ibu yang mengurus balihu ni insyaAllah juga masuk syurga amin kalau tak ada balihu ni ibu ni tak tahu dia jodohnya malam ini memetik hikmah perjalanan isra' dan yang racun ceramah ni tak boleh lama-lama karena nampaknya kuih kotak belum dibuinkan tapi memang bagus kuih jangan dibagikan dulu ketika ustaz sedang tahu siah kenapa begitu pengalaman yang sudah-sudah kalau kuih sudah ada di depan jamaah kepalanya sekali ke bawah sekali ke depan di tengoknya ustaz tengoknya kuih tengok ustaz tengok kuih mau dimakan kuih ni tak enak karena nanti pas mengunyah ditengok ustaz malu tidak dimakan menggoda juga dikacau pikiran jamaah kalau kuih kotak sudah ada jadi kuih ada kuih malam ni nggak ada nggak ada kita makan bersama udah habis duluan agak lain rupanya kita makan bersama inilah saya harusnya ustaz tanya dulu agar panitia jangan malu bapak insya Allah saya yakin dan percaya bapak ibu datang bukan karena kuihnya betul orang besok di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai malam hari ini bapak ibu mau datang karena apa bukan karena pak rw bukan karena pak rt bukan karena pengurus masjid bukan karena ustaz canyago yang datang bukan karena pak ustaz muhammad syafi'i yang hadir bukan karena apa karena cintanya kepada rasulullah sallallahu alaihi betul betul kenapa karena malam hari ini ada peristiwa maha hebat maha dahsyat yang dulu pernah dialami oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu yang akan kita ambil hikmah hikmah apa arti hikmah pak ustaz banyak ulamak memaknakan hikmah hikmah artinya nasihat jadi apa nasihat yang bisa diambil apa pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa isra dan mi'raj ini tak boleh lama-lama tausiyah sampai kapan pak ustaz ini tausiyah saya tausiyah tak lama-lama saya tengok ada ibu yang menguap dua orang ceramah itu mana tahu pak ustaz kami menguapkan pakai masker yang menguap dalam masker begoyang masker jadi bapak ibu yang dimulihakan Allah subhanahu wa ta'ala pertama yang melakukan perjalanan isra dan mi'raj itu tiga anak-anak semak baik-baik ya nanti ustaz tanya yang melakukan perjalanan isra dan mi'raj tiga yang pertama malaikat jibril siapa namanya anak malaikat jibril yang kedua nabi muhammad sallallahu alaihi yang ketiga dipilihkan oleh Allah satu kendaraan khusus namanya buruk buruk apa buruk tumpah ustaz tengok quran ya kadul barku ya tofu abasorohum hampir hampir kilat itu menyambar mata mereka buruk diambil dari kata al-barku apa itu kilat kilat itu adalah cahaya betul buruk cahaya walaupun dalam sahib buhari kita baca macam mana modelnya buruk itu modelnya lebih kecil daripada bigol macam kuda lebih kecil daripada kuda lebih besar daripada kedelaian keledai ini menandakan jamaah ini masih menyimak kalau disebut ustaz kenelai ibu ini jamaah tidak nyimak tapi kalau dia tahu tahu dia ustaz ini terpleset dibetulkan ya ini senang ustaz menandakan jamaah menyimak betul lebih kecil daripada kuda lebih besar daripada keledai macam itulah agak-agaknya kecepatannya apa ustaz yang kedua malaikat jibril malaikat itu dibuat Allah dari nur dari apa nak nur apa beda penciptaan malaikat dengan setan dengan jin iblis nama makhluknya nama komunitasnya jin ada yang bertanya apa ustaz apa bedanya iblis setan jin malam ini disampaikan nama komunitasnya jin nama makhluknya jin jin itu ada dua ada jin yang baik tahan kepada Allah namanya jin islam islam satu satu lagi ada jin yang membangkang perintah Allah kepalanya ketuanya disebut dengan iblis barulah 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 anak-anak buahnya yang punya tugas masing-masing setan ada setan namanya yang khusus menggoda orang berubuk saja namanya walhan siapa namanya walhan dan tak ada yang hadir malam ini pak walhan ada kalau ada ganti namanya cepat walhan itu nama setan pak setan apa setan yang khusus menggoda orang berubuk ada setan yang khusus menggoda orang dalam rumah tangganya dihasutnya suami akhirnya suami benci kepada istrinya dihasutnya istri sehingga istri tak suka menengok suaminya dihasutnya anak-anak melawan aja kerjaan anak kepada emaknya macam-macam nama setannya apa dasim apa namanya dasim ibu-ibu simak ya setan yang khusus menggoda orang berubuk namanya walhan setan yang khusus menggoda orang menghancurkan rumah tangga orang namanya dasim setan yang khusus menggoda orang sholat namanya khan apa namanya khan setan yang mengikuti kita mulai dari lahir sampai kita mati namanya korin apa namanya korin korin gak ada pak korin malam ini kan korin 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 baik bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi setan itu ada joknya masing-masing bapak ibu yang dimuliakan Allah setan jin iblis iblis dibuat dari nar nar api malaikat dibuat dari nur bedanya sikit aja nar nur setan iblis jin diciptakan Allah dari api nar kalau malaikat diciptakan Allah dari nur cahaya yang ketiga yang pertama apa tadi berokok diciptakan Allah macam kilat kecepatannya kilat itu adalah cahaya kemudian malaikat jibril dibuat Allah dari nur nur adalah cahaya yang ketiga apakah nabi muhammad itu juga cahaya pak ustaz nabi punya doa apa doa rasulullah allahumma ja'al fi kalbi nur jadikan hatiku ini cahaya wafi basari nur jadikan penglihatanku cahaya pendengaranku cahaya wafi basari wafi sam'i pendengaran cahaya penglihatan cahaya di depanku cahaya belakang cahaya kanan cahaya kiri cahaya wajah alin nur jadikan diriku cahaya doa nabi dikoburkan Allah saya ingin nyambung saja sedikit tadi yang disampaikan pak ketua masjid kita kata beliau pak asef ini perjalanan irasional ini tak masuk akal makanya abu jahal abu lahab tak percaya dia dengan israq mi'raj gimana mungkin akal menerima kata abu jahal abu lahab jarak masjidil haram ke masjidil aqsa anak-anak 1500 kilometer berapa berapa nanti ada pertanyaan yang akhir jarak masjidil haram ke masjidil aqsa makah ke palestina diukur oleh orang 1500 kilometer ada ibu-ibu yang tak percaya makanya ibu-ibu tak percaya tolong kusur sendiri Allah subhanal ladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa 1500 kilometer jaraknya waktu itu belum ada pesawat belum ada bus belum ada kendaraan macam kita hari ini orang menempu dengan ontar berjalan kaki berbulan-bulan baru sampai tiba-tiba pagi itu naik nabi muhammad ke atas bukit cabal abu kubais apa kata nabi dikumpulkannya orang tadi malam aku diperjalankan oleh Allah dari masjidil haram ke masjidil aqsa naik ke syedratul mentahah turun balik ke bawah ke makkah berapa waktunya kurang dari satu malam apa kata abu jahal abu lahab hey muhammad majnun muhammad gila muhammad ngigau muhammad tukang sihir macam-macam dicacim maki orang yang tadinya benci kepada nabi bertambah benci orang yang tadinya tak percaya kepada nabi semakin tak percaya orang yang sudah beriman pun kepada rasulullah ragu dia dengan iman kenapa bagaimana mungkin dari masjidil haram ke masjidil aqsa maka ke palestina 1500 km berbulan-bulan orang baru sampai naik lagi ke langit ke tujuh turun lagi ke bawah kurang dari waktu satu malam kenapa tadi ustaz janiago memulai kisah dengan cahaya begini ceritanya malaikat jibril dibuat dari cahaya buruk kecepatannya kilat macam cahaya nabi muhammad berdoa wajah alni luro jadikan diriku cahaya tiga cahaya melakukan perjalanan malam itu pertanyaannya mana anak-anak ustaz yang sudah belajar ilmu fisika yang SMP ada datang anak SMP ada enggak ada enggak ada bapak ibu pasti ingat pelajaran kita waktu sekolah dulu kita belajar dulu ilmu fisika bapak ibu berapa kecepatan cahaya ibu ini dah ngantuk satu saya cari satu orang lagi ada satu orang lagi ngantuk selama tutup serius saya serius baik ibu itu ngantuk enggak juga pakai masker nampak betul bapak ibu yang dimuliakan Allah saya bisa macam ini Pak Asef karena betul kata Pak Asef tadi ini BRB ini dah macam keluarga kalau enggak macam keluarga mana berani ustaz jadikan ibu ibu jangan tersinggung nah bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala berapa kecepatan cahaya anak simak kalau motor kita itu kecepatannya tengok speedometernya 140 kilometer per jam yang hebat 160 yang hebat lagi 180 pesawat lebih hebat 1000 kilometer per jam tapi cahaya kecepatannya adalah ada bapak-bapak masih ingat ibu-ibu kecepatan cahaya berapa 300 kilometer per detik per detik tak percaya tanya mbah google nanti sampai rumah berapa kecepatan cahaya insyaallah sama 300 ribu kilometer per detik ini bisa dibuatkan soal kalau kecepatan cahaya 300 ribu kilometer per second per detik sementara jarak masjidil haram ke masjidil abso hanya 1500 kilometer saja berapakah waktu yang dibutuhkan nabi dalam perjalanan isrohnya nah bapak-ibu yang dimuliakan Allah kalau tidak dapat iman untuk memahami pakai otak untuk mencerna betul kenapa abu ja'al abu lahab tak mau percaya isroh dan mi'raj karena mereka tak pernah terdaftar di smp manapun dia tak sekolah makanya abu ja'al abu lahab tak tahu dia andai mereka ngerti maka tak akan didustakannya isroh dan mi'raj satu yang kedua kenapa abu ja'al abu lahab tak mau percaya isroh dan mi'raj karena mereka tidak mau membaca mereka tidak mau membaca apa yang tidak mau dibaca oleh abu ja'al abu lahab bapak ibu yang dimuliakan Allah ada nabi ada rasul jauh sebelum nabi muhammad namanya nabi sulaiman siapa namanya nabi sulaiman orang barat menyebutnya king solomon mana tahu nanti ada bapak ibu baca buku ditulisnya king solomon itu nabi sulaiman maksudnya orang barat suka dia mengganti nama ayah nabi sulaiman daud dipuatnya king david namanya yusuf digantinya yosep namanya nuh digantinya noah noah mohon maaf kalau ada nama anak ibu noah sebenarnya nuh yusuf diganti yosef sulaiman diganti solomon daud diganti david mudah-mudahan kita tak ikut nantah tak ikut sesuatu yang kita hanya ikut ikutan tak ada ilmu kita disitu yang lurus lurus sajalah bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa sa'ala nabi sulaiman punya kerajaan yang hebat dimana itu di palestina dimana kerajaan nabi sulaiman nah nanti usah tanya dia akan ceramah nabi sulaiman ini seorang raja diraja yang luar biasa saking hebatnya nabi sulaiman yang tunduk dalam kekuasaan nabi sulaiman tidak hanya manusia jin jin ikut tunduk binatang binatang ikut tunduk dalam kekuasaan nabi sulaiman singkat cerita waktu kita tak panjang ustaz caniago tak bisa cerita ketil tengok cerita ini nanti bapak ibu dalam surah an-namal dalam quran buka surah an-namal surat sebut ada cerita ini mana tahu ada bapak ibu yang ragu ini mengada ada aja ustaz ini mengarang-ngarang aja enggak cerita ini ada dalam surah an-namal surat sebut nabi sulaiman satu hari ingin mengundang seorang ratu kebetulan dia punya kepuasaan juga punya kerajaan juga tapi bukan laki-laki perempuan dimana tetapnya di sabak ada negeri sabak negeri sabak itu di yaman dia ada punya kerajaan yang memimpin bukan laki-laki seorang perempuan namanya ratu ratu balkis siapa namanya nak ratu balkis apa kata nabi sulaiman dikumpulkannya bala tentaranya dikumpulkannya rakyatnya lalu nabi sulaiman bercakap apa kata nabi sulaiman aku ingin mengundang ratu balkis ke sini dari yaman ke palestina 3.000 km jaraknya 2 kali lipat dari makkah ke palestina aku ingin undang ratu balkis aku ingin dakwahi balkis agar dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kata nabi sulaiman saya ingin buat balkis takjub dimana caranya saya ingin kursi ratu balkis sudah sampai disini sebelum balkisnya sampai sebelum balkis sampai tempat duduk ratu balkis di kerajaannya itu ingin disampaikan dulu oleh nabi sulaiman secepat cepatnya lalu ditenderkan oleh nabi sulaiman gak ditunjuk ditenderkan oleh nabi sulaiman siapa diantara kalian yang bisa lalu angkat tanganlah tengok dalam surat nabi sulaiman berkata iprik dari bangsa jin siapa namanya nak iprik kemudian yang hadir malam ini tak ada juga pak iprik ada pak kalau ada tolong diganti pak rw ganti nama tak mau diganti nama keluarkan dari brb iprik itu nama jin tak elok nah apa kata iprik ini anak acikabihi saya bisa sulaiman memindahkan kursi singgah sana ratu balkis dari yaman ke palestina saya bisa kata nabi sulaiman secepat apa engkau bisa iprik kata iprik sebelum engkau tegak dari tempat duduk bapak ibu berapa lama waktu kita dari duduk ke tegak sudah saya hitung 4 detik paling lama teslah nanti di rumah dari duduk sampai sempurna tegak 4 detik itu pun agak slow tegaknya kalau agak cepat 3 detik 2 detik bisa sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu sulaiman ratu balkis punya kursi sudah sampai disini nabi sulaiman belum puas apa kata nabi sulaiman adakah yang lebih cepat lagi dari iprik ini kalau ada berarti iprik kalah tak jadi dapat tender ini tak jadi dapat proyek ini kata nabi sulaiman adakah yang lebih cepat dari iprik ada tidak ada betul anak-anak bilang tak ada ada siapa namanya angkat tanganlah seorang makhluk Allah dia bukan jin dia bukan binatang dia manusia sama seperti kita namanya asif bin balkhiyah siapa namanya asif bin balkhiyah manusia apa kata nabi sulaiman engkau angkat tangan asif bisa engkau asif kata asif bisa sulaiman lebih cepat dari iprik ya secepat apa engkau bisa memindahkan kursi ratu balkis dari yaman ke palestina apa jawab asif sebelum matamu berkedik masya Allah begitu sulaiman berkedik sampai kursi bapak ibu yang dimuliakan Allah betul gak cerita nih Pak Ustaz kalau ada orang yang tak percaya dengan apa yang sudah disampaikan Allah dalam Quran apa kata Syekh Mutawalli Asyarawih kalau ada orang yang tak percaya dengan ayat Isra maka kapirlah dia secara nyata na'udu loh kok bisa Pak Ustaz Quran itu seratus empat belas surat tiga puluh juz terimalah dia utuh jangan ketika kita buka Quran mana ayat yang cocok rasanya dengan kita pakai ayat yang tak sesuai dengan kita buang ayat yang agak-agak pas dengan pola pikir kita cara hidup kita selera kita gunakan ayat yang agak menginggung perasaan kita campakkan jauh-jauh ini tak boleh kata Syekh Mutawalli Asyarawih kalau ada orang macam ini kapirlah dia secara nyata jadi bagaimana Pak Ustaz apa yang disampaikan Allah dalam Quran terimalah itu full utuh termasuk juga cerita ini apa maknanya kalau Allah berkehendak itu yang kita baca terus di ujung surat Yasin Bapak Ibu kunfaya apa maknanya yang ingin disampaikan anak-anak ini anak-anak Ustaz ini apa yang ingin disampaikan yang ingin disampaikan adalah andai Abu Jahal Abu Lahab membaca sejarah tentang Nabi Sulaiman bagaimana dulu Asyib bin Balqiyah dapat memindahkan kursi Ratu Balkis dari Yaman dari negeri Sabah ke Palestina dua kali lipat jaraknya dari Makkah ke Palestina dalam sekedip mata Sulaiman langsung tindah atas kisir Allah subhanahu wa ta'ala ini Nabi Muhammad cerita waktunya kurang dari satu malam ulama itu tapi kenapa mereka tak percaya karena mereka tidak mau membaca Sampai gue yang dimuliakan Allah kira-kira dari dua cerita ini masuk akal tidak cerita Isra dan Mi'raj masuk akal kita iklan lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala rasa-rasa tampil di TV One pula tidak ada iklan nanti Ustaz yang tampil lagi Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala baik sampai mana tadi ceritanya sudah Ustaz sampaikan di depan anak-anak kalau Bapak Ibu-ibu sudah tahu dia cerita anak-anak kita perlu kita tunjuk ajar kalau orang disebut berimanlah pada Isra dan Mi'raj sudah lama cerita itu kita bawa yang beriman beriman juga yang tak percaya dia selalu pakai otaknya jadi kalau ada orang yang ingin secara rasional dia cerita ini kenapa Abu Jahl Abu Lahab tak mau percaya Isra dan Mi'raj dua ini cukup menjadi jawabannya pertama yang melakukan perjalanan malam itu macam cahaya setelah diuraikan tadi kecepatan cahaya berapa? 300 ribu kilometer per detik yang kedua kenapa Abu Jahl Abu Lahab tak mau percaya Isra dan Mi'raj karena dia tidak pernah membaca kisah Nabi Sulaiman ada namanya Asif bin Barfiah atas izin Allah dalam kedipan mata bisa memindahkan kursi sehingga sana Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT selesai satu cerita yang kedua mematik hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj apa hikmahnya sebelum Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah SWT dibuat satu skenario apa skenario bapak ibu dibawa Nabi Muhammad oleh Malikat Jibril ke tepi sumur samsap kemana dibawa ini anak ini anak ustaz yang tiga orang apa ini ke depan masih mau dapat hadiahnya pertanyaan pertama ini anak-anak ini dia tak percaya mana ada antrop Nabi ustaz bagikan pertanyaan pertama yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu tiga Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam yang kedua ada kendaraan khusus dipilih oleh Allah namanya buruk yang ketiga siapa cepat angkat tangan nama adik siapa Zahra Zahra maknya Zahra mana ibunya Zahra datang lambaikan tangan oh gak ada oh ayahnya Zahra mana oh Masya Allah jadi segan pula puh ustaz yang pun izin Pak Kedua Zahra yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj tiga pertama Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam yang kedua buruk kendaraan yang dipilihkan oleh Allah yang ketiga siapa Malaikat Jibril Malaikat Jibril dapat hadiahnya satu juta rupiah potong pajak benar kan jadi ada anak-anak ini yang belum rapi duduknya syaratnya penuhi lagi dulu pertama duduknya yang paling rapi eh ini mau ikut dah mau kalau nampak semua saat nanti ya selesai duduknya disini yang kedua suaranya yang tenang saya simpan dulu dengarkan dosnya sikit lagi kemana Nabi Muhammad dibawa oleh Malaikat Jibril ke tepi sumur zam-sam ada jamaah bertanya Pak Ustaz gimana ceritanya air zam-sam di Makkah itu Pak Ustaz Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah siapa namanya kalau yang maju ke depan tadi Zahra Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah ada bu Sarah kata gak datang Sarah lama nikah dengan Sarah akhirnya tak dapat anak kemudian Nabi Ibrahim buka cabang sebulan nikah dengan Hajar ibu kata orang tadi Sarah matul tak bisa punya anak apa yang terjadi 13 tahun setelah Ismail lahir Ismail lahir dari rahim siapa dari rahim Hajar umur berapa Nabi Ibrahim itu Pak Ustaz umurnya 86 tahun lama berdoa minta anak jadikan anak-anak kami Allah anak yang doa Nabi Ibrahim itu lama nanti anak umur 86 baru dapat anak pertama kalau ada bapak ibu dah lama menikah belum juga dapat anak jangan sedih mungkin nanti usia 86 insyaAllah yang penting dapat buat apa anak banyak tapi tidak pandai menjadikannya soleh dan soleha betul tapi yang hebat memang benar anak banyak soleh soleha semuanya tapi kalau anak banyak tak soleh soleha lebih baik satu dua saja tapi dapat menjadikannya menolong kita nanti setelah kita mati betul Pak Ibu yang dimulihakan Allah apa yang terjadi ketika Hajar melahirkan Ismail masih merah masih bayi karena tugas dakwah terpaksa ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Hajar di Makkah pergi ke Palestina Hajar baru melahirkan punya anak kecil bayi mungil masih merah kerjaannya masih terlentang menghantam-hantam sesekali tangannya bergerak-gerak belum bisa ngapa-ngapain nampak anak ini kehausan Hajar pun kehausan dicari air oleh Hajar lari dari Mukit Sofa ke Marwah dari Marwah balik ke Sofa tujuh kali berulang-ulang itulah yang dilakukan hari ini oleh orang Haji dan Umroh dalam acara SAAI SAAI artinya bukan lari-lari kecil apa arti SAAI SAAI artinya usaha apa arti SAAI yang belum pernah Umroh InsyaAllah malamnya kita doakan malaikat-malaikat rahmat menyaksikan ikut mengaklimkan doa kita InsyaAllah berikan kami kesempatan Ya Allah yang belum pernah menginjakan kaki di Tanah Suci sebelum malaikat-malaikat datang mencabut nyawa InsyaAllah jamaah yang hadir malam hari ini semuanya akan melangkah ke Tanah Suci Umroh dan Haji Amin ya Rabbi Amin nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah cari air di samba tak dapat lari ke marwah tak ada begitu terus sampai tujuh kali bolak-balik apa yang terjadi akhirnya air keluar dan mana air keluar dari tumit Ismail yang masih kecil dan merah menghantam-hantam keluarlah air memancang apa kata Hajar Zamzami Zamzami berkumpullah air berkumpullah air itulah hari ini kita kenal dengan air Zamzami paham ceritanya Ibu nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT dibawa Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril ke tepi semua Zamzami apa yang terjadi dipulah dada Nabi dikeluarkan hati dan jantungnya kemudian dibersihkan setelah bersih masuk balik ke dalam apa maknanya karena Nabi Muhammad akan bersuah dengan Allah karena Nabi Muhammad akan berlakukan perjalanan untuk mendekat kepada Allah hikmah pertama kalau orang ingin dekat dengan Allah kalau orang ingin dekat dengan rohnya dengan penciptanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala syarat yang pertama bersihkan hati hati yang kotor tak dapat dekat dengan Allah Allah itu mahasuci betul kalau hati kotor tak dapat dekat dengan Allah jadi syarat pertama apa bersihkan hati bersihkan hati dari apa Pak Ustaz ada penyakit hati namanya Hassan apa namanya Pak RW kita namanya Hassan betul Pak RW Hassan nun ujungnya artinya baik bagus elok rancak Nabi Muhammad punya cucu namanya Hassan dan Hussein betul anak Ali dan Fatimah yang tak bagus itu Hassan kal ujungnya Hassan kalau Hassan bagus elok betul nama Pak RW kita ini Hassan yang tak baik ada nama kita Pak Hassan ibu ada punya suami Pak Hassan kalau ada ibu punya suami Pak Hassan ganti cepat namanya kan orangnya rubah menjadi macam nama Pak RW Hassan rubah menjadi Hassan apa Hassan itu Pak Ustaz Hassan itu kata ulama sederhana orang yang marah orang yang benci orang yang kesal orang yang tidak suka menengok kawan dapat nikmat Hassan penyakit hati yang paling bahaya bahayanya macam apa Pak Ustaz dia solat dia zikir dia solawat dia sodakoh dia haji dia umrah nanti di hari kiamat habis semua pahalanya itu kok bisa hilang dimakan oleh hasad hasad jadi hasad itu macam api berkobar kemudian masukkan kayu dimakannya kayu bakar habis jadi arang jadi abu seperti itulah amal soleh orang yang hasad apa tadi hasad marah benci tak suka menengok kawan dapat nikmat kalau ada perasaan itu di hati kita bapak ibu banyak istighfar karena hati kita sedang berpenyakit Pak Ustaz saya tak tahu Pak Ustaz gimana cara membedakannya hati yang hasad dan tak hasad kalau ada ibu-ibu ingin tahu bisa tidak ditengok lewat wajah wajahnya yang agak menghitam sikit kelam sikit berarti hatinya kotor hatinya ada hasad dulu bisa sekarang tak bisa lagi kenapa ibu-ibu ini masya Allah sekarang sudah hebat sebenarnya hati ibu kotor tapi karena skin care nya mahal glowing glowing juga nampak dia tak bisa lagi ditengok orang hati kotor dan tidak lewat wajah tahu lewat apa Pak Ustaz saya adakan satu pengamatan dapat dilihat dengan cara seperti ini gimana caranya setiap kali menengok kawan dapat nikmat nikmat itu tidak ada pada kita cepat rasakan dada sebelah kiri jangan sebelah kanan sebelah kiri tempat jantung berdetak tengok 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 nampak cincin kawan gede tiga di jari nah ini ibu nampak cincin besar sempat ibu merasakan dada sebelah kiri normal dia hati ibu bersih Alhamdulillah tapi begitu nengok 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 nampak pula kawan sebelah gamis nya baru menengok gamis kawan baru cepat rasakan naga seberat ini seberat rasa dada sebelah kita wah berarti hati kita kotor kalau hati bersih aman orang yang hasad apa lawannya lawannya iman iman hasad iman itu macam apa bapak ustaz tidak ada iman di hatimu kata nabi sampai kapan sampai engkau sayang kepada saudaramu sebagaimana sayangmu kepada dirimu sendiri sayang kita sama kawan kita sayang kita sama tetangga kita sayang kita sama kawan kawan seperumahan BRB ini sebagaimana sayang kita pada diri kita sendiri contoh ibu nengok hp kawan baru senang betul dari tadi sibuk ibu tanya ibu senang pakai hp baru senang aku pakai ini apa kata ibu sebagaimana senang hati ibu saya ikut merasakan senang iman di hatinya apapun yang ditengok nampak kawan pakai mobil baru tanya bapak senang pakai mobil baru senang pak kalau bapak senang saya ikut merasa senang ada gak perasaan itu di hati kita kalau ada perasaan senang menengok kawan senang susah hati menengok kawan dalam kesulitan ibu bapak orang yang beriman tapi kalau sebaliknya SMS senang menengok kawan susah susah hati menengok kawan senang bukan iman tapi hasad insyaallah malam hari ini apa pelajaran dari isra' dan mi'raj kita bersihkan hati dari penyakit penyakit ha apalagi kita mau masuk bulan suci ramadhan ini kita sudah ada di bulan syaban bulan apa ibu nanti akan ada malam nismu syaban betul di malam nismu syaban Allah memperhatikan hamba hambanya hadis sahih Allah memperhatikan hamba hambanya siapa saja yang berdoa malam itu dia minta ampunan diampunkan oleh Allah dia minta apa dikumpulkan oleh Allah kecuali dua kata nabi yang pertama musyrik orang yang menyekutukan Allah yang kedua musyahim musyahim siapa musyahim itu orang yang belum berdamai hati-hati malam ini insyaAllah kita hilangkan semua penyakit hati yang belum berdamai pulang dari pengajian ini berdamai paling lambat besok pagi kalau malam ini mungkin dateng malam mendatangi orangnya besok pagi berdamai siapa nanti di malam ini susyakban Allah memperhatikan dia ibadah di malam ini susyakban memperbanyak zikirnya memperbanyak selawatnya kiamul airnya di malam itu kata Rasulullah Allah mengamati memantau semua hambanya siapa saja yang mengangkat tangan berdoa dikabulkan Allah doanya siapa yang minta ampunan diampunkan Allah salah silapnya kecuali dua yang pertama musyrik yang kedua musyahin musyahin itu adalah orang yang belum berdamai kita belum masuk nis musyakban maka sebelum nis musyakban itu datang maka malam hari ini lunakkan hati mengulurkan tangan meminta ma' bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala satu hikmah yang kedua nabi muhammad diperlihatkan oleh malaikat jibril beberapa pemandangan apa pemandangannya yang pertama ada orang yang setiap kali bertanam tumbuh berbuah panen tanam tumbuh berbuah panen tanam tumbuh berbuah panen ditanya oleh nabi muhammad jibril siapa orang itu jibril kata malaikat jibril itulah gambaran dari umatmu muhammad yang mereka tidak pelit yang mereka tidak kikir yang mereka tidak bahil mereka yang suka menolong membantu orang susah memperhatikan anak yatim memperhatikan masjid memperhatikan musyalah yang sedang terbengkalai mana orang yang suka memberi mana orang yang suka bersenafah mereka bagaikan menanam dalam quran disebut bagaikan menanam satu benih tumbuh menjadi tujuh tangkai masing-masing tangkai berbuah seratus bapak ibu ada orang yang tiba-tiba miskin karena dermawan tidak ada maka hari ini kita menengok apa saja yang kita tengok ini belum selesai ini masjid belum selesai betul ada ibu punya kelebihan riski tolonglah masjid ini tolong apa itu pak ustaz soda kotun jariah mungkin saja sebulan lagi dua bulan lagi tiga bulan lagi datang malaikat maut mencabut nyawa kita tapi apa yang pernah ibu bapak bagi dengan masjid ini ibu tolong apa masjid ini besok selagi dipakai oleh orang mengalir pahalanya kepada kita bapak ibu yang dimuliakan Allah apa kata Allah dalam Al-Quran orang yang sudah lama mati orang yang mati kalau dia diberikan lagi kesempatan hidup apa kata orang yang mati ya Allah anda bangkitkan kami ke dunia agak sebentar agak sekejap hai orang yang mati kalau engkau bangkit ke dunia sekejap apa yang hendak engkau buat apa jawaban orang yang mati lupa agak-agaknya aku ingin bersodak dan aku ingin beramal orang yang paling parah nanti hidupnya di hari kiamat siapa bapak ibu orang yang tidak mau bersodak besok di hari kiamat matahari satu cengkal di atas ubun-ubun kita sekarang musim panas coba jam 2 siang besok yang mau mencoba eksperimen tegak di mana yang rindang yang tak ada pasung tak ada tempat bernaung tegak di situ agak 2 jam jam 1 sampai jam 3 kalau tak pingsan minimal mimisan keluar darah di itu tak percaya coba besok besok matahari sekarang nunjau di atas besok matahari yang sama ditaruh satu cengkal di atas umun-umun apa kata nabi ada orang yang basah dengan keringatnya sampai selutup sampai sepaha sampai sepinggang sampai sedada tenggelam dia karena keringatnya saking panasnya otak meleleh di kepala meraum-raum minta tolong tapi ada orang yang di sebelah sana dia tetap sejuk dingin santai ada orang yang kepanasan mulilih keringat sebesar jagung sampai terendam sepinggang sedada meraum-raum minta tolong panas tapi ada orang yang tetap sejuk dingin siapa mereka mereka bernaum di bawah sodakohnya masing-masing dapat ibu yang dimuliakan Allah yang sudah punya rencana bersodakoh peluarkanlah malam ini tolong musallah kita tolong masjid kita tolong tempat ibadah kita anak yatim bantu orang susah bantu masjid jangan pula dilupakan besok siapa yang menolong masjid insyaallah di hari kiamat padang masyar bapak ibu akan dingin sama-sama kita tengok nanti insya pelajaran yang kedua yang pertama apa tadi bersihkan yang kedua senanglah bersodakoh karena macam orang bertanam tumbuh berbuah panen tengok hasilnya orang yang rajin sodakoh Allah mudahkan seginya yang ketiga terakhir nabi diperlihatkan oleh malaikat jibril apa itu ada orang yang perutnya membesar besar besar meledak besar besar meletus bertanya nabi muhammad siapa itu malaikat jibril kata malaikat jibril itulah gambaran umatmu muhammad yang mereka suka memakan yang haram bapak ibu memang yang cari duit itu bapak bapak tapi ibu-ibu harus menjadi pengamat dalam masalah keuangan ini tahu ibu gaji bapak itu berapa harus tahu gaji bapak itu sebulan 8 juta tapi begitu esok dibawanya pulang 8 juta 800 ibu harus bertanya pak ini yang 800 ini dapat dari mana bapak menjawab alhamdulillah menang togel gimana itu ceritanya pak usah sisihkan yang 800 jangan pakai kalau dipakai juga beli minang raya 25 kilo gimana beras itu ibu masak jadi nasi anak merengek minta makan suapkan nasi masuk ke dalam kerongkongannya terus ke perutnya diolah di dalam jadi darah darah dipompa oleh jantung sampai ke otak apa kata ulama melilih air mata darah berdoa minta anak yang soleh tak dapat minta anak yang condong hatinya pada agama tak bisa minta anak yang punya akhlak mulia tak dapat kenapa karena dia makan dari yang haram haram anak yang dikasih makan dari yang haram jangan harap dia akan jadi anak yang soleh bapak ibu yang dimuliakan Allah jadi gimana ceritanya nih pausat yang 800 kalau kita tahu tak sengaja bercampur harta kita dengan yang haram datang ulama sisihkan yang halal sisihkan yang haram halal haram yang haram ini gimana serahkan ke masollih ammah masollih ammah itu apa tempat yang dinikmati oleh orang banyak apa itu masjid musonah panti asuhan panti jompo boleh niatnya bukan sonako apa niatnya mengembalikan uang umat harta umat kepada umat jelas ibu bapak jangan sampai bawa pulang harta yang haram bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya rasa itu itu yang dapat disampaikan malam hari ini karena saya tengok beberapa ibu-ibu sudah mulai kipas-kipas mungkin sudah kepanasan kita tambah satu lagi terakhir tapi sebelum kita tambah yang poin terakhir kita kasih hadiah anak satu lagi dulu sebelum rupanya malam ini ada hadiah utawa dari siapkan ini apa merek ini utawa lebih tebal yang tadi mungkin ini dua kita pertanyaannya simak anak-anak yang nabi muhammad sebelum diperangkatkan oleh malekat jibril dalam perjalanan isra dibawa ke tepi sumur ini angkat tangan dulu angkat tangan dulu baru jangan jawab di tempat baik nama adek siapa irgi mana ayahnya irgi kerja ibunya mana ibunya irgi mana oh masya Allah baik pergi kelas berapa 3 SMB ya OSB SMB baik irgi sebelum nabi muhammad di bawah malaikat